Intro Resmi beroperasinya kereta ringan LRT di Palembang, Sumatera Selatan pada awal Agustus lalu melahirkan sejarah baru bagi sistem transportasi di tanah air. LRT Palembang menjadi moda transportasi LRT pertama di Indonesia yang juga merupakan karya anak bangsa. Saatnya perpubuhan kota-kota besar di Indonesia menuntut pemerintah untuk melakukan revolusi sistem transportasi ke moda transportasi masal karena semakin macetnya jalan-jalan di perkotaan. Hal ini menjadi peluang bagi berkembangnya LRT yang dianggap cocok diaplikasikan di kota-kota besar untuk mewujudkan sistem transportasi yang andal. Apalagi dengan tingkat penggunaan transportasi publik di Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura. Namun sebuah kebanggaan produk nasional tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan unsur kelayakan bisnis dan efektivitasnya sebagai moda transportasi. Lalu bagaimana rencana pengembangan LRT ke depan? Akankah LRT menjadi masterpiece dan salah satu kado ulang tahun spesial di Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 ini? Selamat malam Pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Economic Challenges berbagi kegembiraan ketika kita sebagai bangsa memperingati 73 tahun kemerdekaan Indonesia. LRT Made in Indonesia menjadi judul Economic Challenges malam ini dan kami panggilkan host Economic Challenges, Suryo Pratomo. Mas Lomi, selamat malam. Selamat malam, Lio. Baik-baik Mas. Baik. Kita gembira, 73 tahun Indonesia merdeka dan ada yang dibuat benar-benar buatan karya anak bangsa. Ya, ini karya besar dari anak bangsa yang pantas kita bangga. Baik. Soal LRT, Light Rail Transit, ini menjadi suatu harapan kita. Kita punya beberapa informasi yang kita boleh kita bagikan. Yang pertama adalah LRT ini sedang dibangun oleh pemerintah bukan hanya di Palembang, tapi juga di Jakarta. Kalau kita melihat Mas Tomi dan Pemirsa, progres pembangunan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi per Juni 2018 sudah 61% untuk ruas Cibubur-Cawang, 25%, hampir 26% untuk Cawang-Duku Atas dan kemudian Bekasi Timur-Cawang sudah hampir 36%. Ini progres pembangunan di Jakarta. Tetapi di Palembang, kita sudah melihat LRT itu sudah selesai. Sudah beroperasi. Sudah mulai beroperasi dan kemudian yang menarik adalah komponen bahan baku nasional yang digunakan untuk membangun LRT di Palembang itu hampir 100%, tepatnya sekitar 95% data dari Media Research Center. Kita melihat juga bagaimana keberhasilan LRT di Palembang dan nanti di Jakarta, Mas Tomi dan Pemirsa, akan dipakai juga atau diterapkan juga di 4 kota besar di Indonesia yang menjadi prioritas rencananya adalah Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Ini data kami peroleh dari Kementerian Perhubungan. Pertanyaannya kenapa kota yang kita bangun? Karena memang data berikutnya dari Bapak Nas memperlihatkan bahwa diperkirakan tahun 2045 di Indonesia 82,37% penduduk akan hidup di kota. Kita melihat data di sini lebih banyak yang akan hidup di kota daripada di desa sehingga kalau kita tidak bangun transportasi masal salah satunya LRT mungkin kita akan bisa sama-sama macet berjamaah di jalan. Kita melihat light rail transit di prediksi dapat mengurangi kemacetan hingga 30% ini menurut Dinas Perhubungan Transportasi DKI Jakarta dan juga kita melihat bagaimana pendanaan. Ketika membangun sesuatu yang besar, LRT Jabodebek, Jakarta Bogor, Depok, Bekasi sepertiganya kurang lebih Mas Tomi dan Pemirsa adalah penanaman modal negara hampir 8 triliun, sementara dua pertiganya dibiayai dari pembiayaan lembaga pembiayaan 18,1 triliun. Dan juga kita melihat ada beberapa yang akan membuat LRT ini mengurangi kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tetapi pertanyaannya ketika sesuatu yang bersifat ekonomis harga tiket LRT ditargetkan ada di kisaran 12.000 hingga 12.500 rupiah dan ini disubsidi 50% pertanyaannya berapa lama subsidi itu akan bisa kuat diberikan nah menyeimbangkan antara kepentingan umum dan nilai ekonomisnya LRT made in Indonesia ini sebenarnya seberapa menguntungkan bangsa kita Mas Tomi? Nomor satu adalah menunjukkan kepada dunia bahwa putra-putri bangsa Indonesia itu juga mampu membuat karya besar dan semua kereta apinya itu diproduksi oleh INKA konstruksinya dilakukan oleh waskita karya teknologinya kelistriknya di PT LRT Indonesia ini ada sinergi di antara BUMN dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia bahwa kemudian ada subsidi Leo di semua negara di dunia termasuk di London memang transportasi umum itu disubsidi tetapi kemudian secara agregat nasional itu nanti akan menguntungkan mengapa? karena dengan kereta api bayangkan dengan kereta listrik LRT itu itu akan bisa diangkut sekali jalan itu 500 orang kalau menggunakan mobil mobil itu 4 orang saja itu 500 orang itu kita butuh lebih dari 100 mobil kemudian 23 kilo yang akan ditempuh itu berapa liter dengan LRT itu akan lebih efisien jadi efisiensinya tercipta secara nasional menjadi lebih baik tapi yang jauh lebih penting Leo ini adalah di ulang tahun Republik Indonesia ke-73 kita bisa yang selama ini selalu kita impor, 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 impor kali ini kita membuat sendiri ini yang patah kita bangga mas Tommy dan pemirsa kita akan memanggil para narasumber yang akan berbagi kegembiraan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam episode LRT Made in Indonesia ini yang pertama adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Pak Budi selamat malam silahkan duduk Pak kemudian kita juga menerima kehormatan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Pak Alex selamat malam silahkan duduk Pak kita juga memanggil Direktur Utama PT INKA Budi Nufiantoro Pak Budi selamat malam silahkan hadir dan juga pengamat transportasi dari masyarakat transportasi Indonesia Joko Setiawan Nova Joko selamat malam silahkan duduk dan juga kita akan bertanya bagaimana tantangan membangunnya kita sudah mendapat kehormatan juga kehadiran Direktur Operasi 1 Waskita Karya Didit Umar Prihadi Pak Didit, selamat malam dan juga Direktur Utama PT LN Industri Zaki Gamal Yassin Pak Zaki, selamat malam saya ingin bertanya dulu kepada yang punya rumah tuan rumahnya yang membuat sejarah karena kota pertama di Indonesia yang punya LRT betul, Palembang ya Pak Yu naik LRT oh, Pak Alex kalau kita melihat sebetulnya LRT di Palembang ini sudah di uji coba sudah beroperasi Pak sebetulnya apakah memang ini menjadi solusi utama untuk membantu transportasi masal di Palembang atau seperti apa sebetulnya pemikiran Sumatera Selatan membangun LRT itu Pak oh ya berdasarkan beberapa studi tentang trafik di kota Palembang akan terjadi gridlock terkunci total pada tahun 2020 macet total keluar dari garasi tidak bisa maju tidak bisa mudur tahun 2020 2020-2021 nah harus sudah dilakukan solusinya antara lain adalah transportasi masal kita pilih LRT light rail transit mengapa kita pilih itu yang relatif lebih murah dan tidak menggunakan banyak pembebasan lahan karena kita menggunakan media tengah jalan dan alhamdulillah sudah selesai dan sekarang rakyat Palembang terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan kepada Bapak Presiden yang di awal menyetujui pembangunan LRT pertama di Indonesia dan hanya dalam waktu dua tahun lebih sedikit sudah selesai karena dibantu penuh komitmen penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat kota Palembang Pak Alek kalau boleh tahu Pak Alek apa sebetulnya kendala yang dihadapi ketika mengambil keputusan itu Pak apa sebetulnya tantangan paling paling berat dihadapi Pak Alek tentu ya biaya Pak itu pasti biaya tidak akan mungkin dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri oleh karena itu saya presentasi di hadapan Bapak Presiden urgensinya permasalahan yang dihadapi dan apa sebenarnya tujuan utama untuk LRT ini yang pertama itu adalah tadi solusi dari kemacetan total yang akan dialami 2020-2021 yang kedua adalah transportasi atlet official supporter pada saat ASEAN Games dari airport sampai ke Jakabat selamat menikmati